Oke selanjutnya kita masuk ke menu informasi toko Nah di menu informasi toko ini masih ada yang bisa diubah ya Nah kalau ada yang tanya nama pemiliknya bisa diubah tidak bisa Misalkan kita tambahin di R Nah kemudian yang tidak bisa diubah ini email dan ID toko Ini tidak dapat diubah Nah kemudian nama toko Nah nama toko ini sudah ya Oke produk fisik Nah disini teman-teman ada pilihan produk fisik atau produk digital Nah kalau produk fisik itu berarti produk yang dikirim melalui kurir Nah tadi kan kita bisa dipilih itu ya kurir Nah tapi kalau produk digital itu dia produk yang tidak berbentuk Jadi misalkan teman-teman jual e-book atau jual jasa atau jual pulsa Nah seperti itu bisa menggunakan produk fisik Nah eh produk digital maaf Nah ini kita kembalikan ke produk fisik ya Karena saya tadi menjual seperti buku Terus hijab gitu ya Nah kemudian disini tentang toko Ini bisa kita edit Misalkan kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah misalkan seperti ini Kemudian disini ada salam pembuka Nah misalkan seperti ini ya Nah kemudian disini ada hubungannya kontak Nah ini misalkan kalau disini kita ubah dengan hubungannya kontak Nah ini bisa kita isi bisa tidak Misalkan kita memiliki link lain gitu ya Untuk masuk langsung ke linknya Biasanya ada ya Biar rata yang udah langsung dari link kayak gitu ya Yang boleh kita buat di link gitu ya Nah itu bisa kita taruh disini Nah atau Kita Cms misalkan Nomor-nomor telepon kita tuh beda dengan nomor untuk WA Misalkan Misalkan ini nomor buat SMS Nomor yang tidak digunakan untuk paket data Atau untuk WA Nah ini nomor untuk WA misalkan Nah ini kalau misalkan ada boleh diisi Kemudian ini kalau misalkan kita punya yang lain boleh diisi ya Misalkan Nah kemudian kategori produk pilihan Nah ini menampilkan 10 produk terakhir dari kategori terpilih di tampilan awal sebagai produk pilihan Nah ini nanti fungsinya dia akan Apa Menjadi Akan muncul menu Kategori produk pilihan Nah seperti itu Misalkan produk pilihan ini buku atau produk pilihan yang serganis Nah Atau Kategori produk terlaris Terlaris Misalkan kita Tampilkan dan kemudian disini Produk terlaris kita apa Misalkan buku Nah kemudian Ditampilkan produk Nah ini Tampilan produk ini Jika kita tidak tampilkan Maka produk kita tidak tampil di halaman utama Setelah Apa terjadi kategori itu Nah tapi kalau misalkan kita tampilkan Maka produk ini akan tampil Dan kalau tidak kita tampilkan Berarti kita harus mencari Membuka setiap kategori-kategori itu Karena produknya sudah dimasukkan ke dalam kategori itu Nah kemudian disini Tampilkan kategori bergambar Nah ini kita tampilkan ya Kategori bergambar Ini kategori yang tadi di awal itu Sudah ada bagiannya Atau gambar yang tadi itu ya Nah disini ada Tampilkan daftar kategori Nah ini boleh Kalau misalkan kita Tampilkan Tapi ini sudah tidak berlaku ya Di aplikasi Tampil dari Nah kemudian disini Pengurangan stok otomatis Nah ini kita aktifkan saja ya Karena Jika tidak kita aktifkan Maka stoknya Mungkin tidak akan berkurang gitu ya Nah kemudian kita simpan Nah coba kita buka di Aplikasi konsumen Nah sekarang kita buka Aplikasi konsumennya Nah ini Di tampilan awal Ini tadi Yang Apa namanya Salah pembuka yang sudah kita buat tadi Nah kemudian disini Kategori produk Ini kategori-kategori yang tadi Kemudian disini ada produk pilihan Nah ini produk pilihannya Setermis misalnya Produk terlarisnya Tadi apa Nah terus ini produk yang Produk-produk yang Apa namanya Yang ada di aplikasi ini Karena baru satu Jadi baru satu yang tambah Tidak lama Seperti itu Kemudian Kita bisa lihat di aku Nih kanan yang bawah Kemudian kita cek Di tentang Nah tentang ini Tadi yang sudah kita buat Tentang Apa Aplikasi toko kita itu Berisi tentang apa Nah ini akan muncul disini Di tentang Nah kemudian Di Hubungi Nah disini akan muncul ini Untuk SMS Nanti kita langsung masuk ke Ini ke pesan ya Kalau misalkan kita mau SMS Kemudian WA Nah ini langsung masuk ke WA nantinya Misalkan kita coba ya Nah nanti akan masuk langsung ke WA ya Oke Sekarang Misalkan ke line Nah ini line Sudah disali Nanti tinggal kita Pasal di line Untuk mencari ID nya Oke Oh iya disini Di atas ini Tadi ada ya Untuk menampilkan saldo Tadi kita lupa bahas Disini ada untuk menampilkan saldo Nih Kalau misalkan kita tadi deposit Berarti disini akan muncul Atau kita mau tambah Ini bisa nih Tuh Tambah saldo Tuh Nanti Nah ini Kode uniknya ada disini ya Tadi kita aktifkan Nah Atau Riwayatnya Bisa dilihat disini Nah oke Seperti itu Oke Oh disini ada testimoni Nah ini testimoni yang tadi ya Oke Sampai jumpa